Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, Pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus sesuai dengan kehendak Allah, dan dari Timotius, Saudara kita dalam Kristus. Kepada umat Allah, Saudara-saudara yang setia dalam Kristus yang tinggal di Kolose. Semoga Allah Bapak kita memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu. Kami selalu bersyukur kepada Allah, yaitu Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, apabila kami berdoa untuk kamu. Kami bersyukur sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan kasihmu kepada semua umat Allah. Kamu mempunyai iman dalam Kristus dan kasih terhadap umat Allah sebab pengharapan yang ada padamu. Kamu tahu bahwa yang kamu harapkan tersimpan bagimu di surga. Kamu mempelajari tentang pengharapan itu ketika kamu mendengarkan ajaran yang benar. Kabar baik yang disampaikan kepadamu. Kabar baik itu membawa berkat dan bertumbuh di mana-mana di dunia ini, seperti yang terjadi di tengah-tengahmu. Hal itu terjadi sejak kamu mendengar kabar baik dan mengerti tentang kebenaran anugerah Allah. Kamu belajar tentang anugerah itu dari Epaphras. Ia seorang hamba Kristus yang setia dan bekerja bagi kamu. Epaphras juga menceritakan kepada kami tentang kasih yang kamu miliki dari roh kudus. Sejak kami mendengar kabar tentang keadaanmu, kami terus mendoakan kamu. Kami mendoakan ini untuk kamu. Supaya kamu tahu dengan jelas tentang kehendak Allah. Supaya dengan pengetahuanmu itu, kamu juga mempunyai hikmat dan pengertian dalam hal-hal rohani. Supaya kamu dapat hidup dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, yang selalu berkenan baginya. Supaya pengetahuanmu akan Allah terus bertumbuh dan menghasilkan segala macam pekerjaan yang baik. Supaya Allah menguatkan kamu dengan kuasanya sendiri yang besar itu. Sehingga kamu dapat bersabar dan tidak menyerah apabila terjadi kesukaran. Kemudian kamu akan bersuka cita. Dan bersyukur kepada Bapak yang telah membuat kamu sanggup menerima segala hal yang telah disiapkannya untukmu. Bapak telah menyiapkan semuanya untuk umatnya yang hidup dalam terang. Allah telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Anak itu menebus kita untuk membebaskan kita. Di dalam dia kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Melihat Kristus berarti melihat Allah. Tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Tetapi Yesus sungguh-sungguh menyerupai Allah. Dialah yang memegang kuasa atas semua yang sudah diciptakan. Segala sesuatu di surga dan di bumi dibuat dengan perantaraannya. Yaitu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua kuasa rohani, raja-raja, tuan-tuan, dan para penguasa. Segala sesuatu dibuat melaluinya dan untuk dia. Ia telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan segala sesuatu terus berlangsung sebab kuasanya. Ia adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Segala sesuatu berasal dari dia. Dan dialah Tuhan yang dibangkitkan dari kematian. Jadi, dalam segala hal, Yesuslah yang terpenting. Allah dengan segenap dirinya berkenan tinggal di dalam dia. Melaluinya, Allah senang untuk membawa segala hal kembali kepada dirinya. Baik yang di bumi maupun yang di surga. Allah mengadakan perdamaian dengan menggunakan darah Kristus di kayu salib. Pada suatu ketika, kamu telah dipisahkan dari Allah. Kamu menjadi musuhnya di dalam pikiranmu sebab perbuatan jahat yang telah kamu lakukan melawannya. Tetapi sekarang, Kristus telah membuat kamu menjadi teman Allah kembali. Ia melakukan hal itu dalam tubuh jasmaninya dengan kematiannya. Ia melakukan itu agar dapat membawa kamu kepada Allah. Ia membawa kamu kepada Allah sebagai manusia yang suci, tidak bersalah, dan tanpa ada sesuatu yang menyebabkan Allah dapat menyatakan kamu bersalah. Ia akan melakukan hal itu jika kamu mau terus percaya kepada kabar baik yang telah kamu dengar. Kamu harus tetap kuat dan teguh di dalam imanmu. Kamu jangan pindah dari pengharapan yang telah diberikan oleh kabar baik. Kabar baik yang sama telah diberitakan kepada semua orang di dunia ini. Aku, Paulus, menolong dalam pemberitaan kabar baik. Pekerjaan Paulus untuk gereja Di dalam penderitaanku karena kamu, aku tetap bersuka cita. Ada banyak hal yang harus diderita oleh Kristus melalui tubuhnya, yaitu gereja. Aku menerima bagianku dalam penderitaan karena tubuhnya. Aku menerima penderitaan itu dalam tubuhku. Aku menjadi hamba gereja sebab Allah memberi kepadaku pekerjaan yang harus kulakukan untuk menolongmu. Pekerjaanku adalah memberitakan ajaran Allah. Ajaran itu adalah rahasia kebenaran yang tersembunyi sejak permulaan zaman. Kebenaran itu dahulu tersembunyi bagi semua orang. Tetapi sekarang sudah ditunjukkan kepada umat Allah. Allah telah memutuskan untuk memberitahukan kepada umatnya tentang kekayaan dan kemuliaan kebenaran itu. Kebenaran yang besar itu untuk semua orang. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang ada di dalam kamu. Dialah satu-satunya pengharapan kita akan kemuliaan. Jadi, kami terus memberitakan Kristus kepada setiap orang. Kami menggunakan semua hikmat untuk menguatkan setiap orang dan mengajarnya. Kami berusaha membawa setiap orang kepada Allah seperti orang yang telah bertumbuh untuk mencapai kedewasaan secara rohani dalam Kristus. Untuk melakukan hal itu, aku bekerja dan berjuang menggunakan kekuatan yang diberikan Kristus kepadaku. Kekuatan itu bekerja di dalam hidupku. Terima kasih telah menonton!